Seorang murid sekolah dasar di Jambi memiliki tinggi tubuh seperti orang dewasa. Tidak main-main, tingginya mencapai hampir 2 meter. Ada pun di Jakarta, tim penyelamat pemadang kebakaran sektor Tambora, Jakarta Barat mengevakuasi pasien diabetes berbobot 100 kilogram dari kamar tidurnya. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Nama Sagil Muhammad Rizki asal desa Beliu, Kabupaten Kerinci, Jambi viral di media sosial. Tepat tidak, ia memiliki tinggi hampir mencapai 2 meter di usianya yang masih menginjak 12 tahun. Keberadaan Sagil di antara kawan-kawannya pun menjadi sangat mencolok. Ia kerap kali disangka siswa SMA. Murid kelas 6 SD negeri 3 beliau ini lahir pada Juni 2012 dari pasangan Sabarudin dan Susi Herlina. Menurut pengakuan sang ibu, ukuran tubuh Sagil terus bertambah sejak berusia 9 tahun. Ukuran badan yang terbilang tak biasa ini membuat orang tua Sagil kesulitan mencari pakaian maupun sepatu. Saat ini Sagil mengenakan baju dengan ukuran 4 XL, dengan ukuran sepatu 45. Orang tua Sagil mengaku biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Sagil cukup besar, mengingat mereka hanya bekerja sebagai puruh harian. Meski sempat merasa minder karena memiliki tinggi yang cukup berbeda dari teman-teman sebayanya, Sagil kini sudah mulai percaya diri. Petugas pemadam kebakaran sektor Tambora mengevakuasi Agustian Sani, pasien diabetes dari kamar tidur yang berada di lantai dua rumah yang berlokasi di Jalan Tanah Sereal, Jakarta Barat. Dalam proses evakuasi, petugas harus berhati-hati menurunkan tubuh pasien berbobot 100 kg ini. Petugas Damkar dan tenaga medis butuh waktu sekitar 2 jam, hingga pria 60 tahun itu berhasil diturunkan dari ketinggian hampir 3 meter. Setelah berhasil dievakuasi, pasien langsung dilarikan ke Resudetaman Sari untuk mendapatkan perawatan.